Halo Coference, terdapat sebuah pipa U yang semula berisi air, kemudian di salah satu kakinya diisi minyak yang membuat air tersebut terdesak di salah satu kakinya sebesar 10 cm. Pertanyaannya adalah, tinggi minyak yang dimasukkan adalah, tinggi minyak di sini saya notasikan sebagai HM dan tinggi air saya notasikan sebagai HA. Untuk mencari tinggi minyak kita bisa menggunakan konsep dari pipa U, di mana tekanan pada tinggi yang sama akan memiliki nilai yang sama. Seperti itu ya, maka tekanan di A sama dengan tekanan di B. Jadi A dan B di sini hanya sebuah titik yang menunjukkan bahwa ketinggian di kedua kaki ini sama. Karena yang menekan di titik A dan di titik B itu adalah zat cair, maka kita bisa menggunakan persamaan dari tekanan drosatis, yaitu persamaannya adalah P sama dengan Rho kali G dikali H, di mana Rho ini adalah masa jenis zat cair, G di sini adalah percepatan gravitasi, dan H di sini adalah kedalaman dari suatu zat cair. Kita tinggal substitusikan ke persamaan ini. Di titik A yang menekan ini adalah air, maka di titik A rumusnya menjadi masa jenis air, dikalikan dengan percepatan gravitasi, dikalikan dengan tinggi air, sama dengan di titik B yang menekan itu adalah minyak. Maka tekanan drosatis minyak itu adalah Rho minyak dikali G dikali H minyak. Di mana notasi Rho di sini adalah menunjukkan masa jenis zat cair. Kalau Rho A berarti masa jenis air, Rho M ini adalah masa jenis minyak. Karena percepatan gravitasi ini bernilai sama, maka bisa kita coret di kedua ruas. Nah, langsung kita substitusikan saja dengan angka yang diketahui. Masa jenis air di soal itu nilainya adalah 1, dikalikan dengan tinggi air, yaitu adalah 10 cm, sama dengan masa jenis minyak dalam soal tersebut adalah 0,8, dikalikan dengan tinggi minyak. Nah, di sini 0,8 pindah ruas, sehingga didapatkan H minyak sama dengan 10 dibagi 0,8. Hasilnya adalah 10 dibagi 0,8 itu 12,5 cm. Jadi jawaban yang paling tepat dalam pilihan ganda ini adalah C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.